Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para sahabatku Kami akan menayangkan kajian kisah istana seharga kentut Kentut adalah sebagian hasil dari pengurayan dan pemrosesan makanan yang telah kita konsumsi Walaupun sering dianggap memalukan, kentut adalah proses alamiah yang menyehatkan tubuh Sadar atau tidak sadar para sahabatku, kalian juga menelan udara saat makan, mengunyah atau menelan Nah udara yang masuk ini kemudian menumpuk dalam sistem pencernaan Beberapa diantaranya diserap secara alami Tetapi sisanya perlu dilepaskan dengan beberapa cara Yaitu lewat sendawa, gelegen bahasa jawanya maupun dengan kentut Pernah mengalami kembung, sakit perut? Salah satu penyebab kembung adalah kentut yang tidak bisa dikeluarkan Ketika gas yang menumpuk di pencernaan ini tidak dibuang Maka kentut akan mengalami kondisi yang tidak nyaman atau kembung Inilah yang dialami seorang sultan kerajaan kaya raya Separuh kerajaannya harus hilang gara-gara kentut Dikisahkan bahwa ada seorang mursyid, guru spiritual, bertanya kepada sultan Apakah kau pikir kerajaanmu itu layak, wai sultan? Jika kau pertimbangkan ini secara jujur Kau akan melihat kerajaanmu ini sangatlah tidak layak Sultan merasa terhina dan marah Kemudian mengusir sang guru mursyid Saat beranjak pergi, guru mursyid itu berkata Kau akan melihat betapa kecilnya kerajaanmu Tidak lama sejak kepergian sang guru mursyid Sultan itu jatuh sakit Ia tidak bisa buang air besar Keadaan sang sultan semakin buruk Ia tidak bisa mengeluarkan apapun dari perutnya Dokter-dokter istana tidak bisa membantu sama sekali Akhirnya, sang sultan teringat kata-kata sang mursyid Ia berteriak Ya Tuhanku, guru mursyid itu benar-benar memiliki kekuatan ruhani Maka, dengan rendah hati sultan mengundang kembali sang guru mursyid ke istana Sultan berkata Setelah engkau pergi, aku jatuh sakit Kau sudah menjatuhkan kutukan kepadaku Sang mursyid menukas Tidak, aku tidak mengutukmu Tetapi mungkin kau menyinggung yang maha memiliki diriku Dialah yang mungkin menyebabkan hal ini Sang mursyid menjelaskan Apa yang akan engkau berikan demi kesembuhanmu, wahai raja Sultan mengerang Aku akan memberikan separuh kerajaanku Sembari mengucapkan bismillahirrohmanirrohim Sang mursyid meletakkan tangannya di atas perut sultan yang menggelembung Dan mendadak Ia mengeluarkan kentut yang sangat keras Kemudian tunggang langgang ia ke kamar mandi Ketika kembali, sang mursyid berkata Kau lihat betapa kecil nilai kerajaanmu Setengah kerajaanmu hanya bernilai sekali kentut Pada sahabatku Seberapapun harta kekayaan yang kita miliki Tidak akan sebanding dengan nikmat, kesehatan, kesembuhan, kewarasan Yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua Semoga kita bisa merenungi Kisah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh